Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Ustada Ima di mata pelajaran Al-Islam kelas 3 Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah Nah, kali ini Ustada akan menjelaskan tentang rukun dan syarat sah puasa Nah, kalian semuanya sudah tahu kan, kalau bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh berkah Kemudian kita diwajibkan untuk berpuasa Nah, oleh karena itu, karena kita diwajibkan untuk berpuasa Dan supaya puasa kita itu diterima oleh Allah Harus sesuai dengan rukun dan syaratnya Nah, simak penjelasan dari Ustada ya Nah, rukun puasa adalah perbuatan yang dilakukan ketika berpuasa Yaitu menahan diri dari semua yang membatalkan puasa Dari terbitnya pajar hingga terbenamnya matahari Yang pastinya dengan niat mengharap itu dari Allah SWT Kalau kita berpuasa dan tidak memiliki niat Pasti puasa kita tidak sah Kemudian kalau kita puasa tidak karena Allah Juga puasa kita tidak sah Karena itu bagian dari keluar dari ajaran Islam Nah, kalau kita berpuasa harus ikhlas Harus penuh niat Supaya dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri Yaitu memperoleh pahala dari Allah Nah, anak-anak Puasa kita bisa menjadi batal dengan hilangnya rukun dan syarat sah puasa Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa Di antaranya Makan dan minum dengan sengaja Muntah dengan sengaja Haib dan nifas Mengeluarkan sperma dengan sengaja Berniat membatalkan puasa Dan keluar dari ajaran Islam atau murtad Sarat sah puasa di antaranya ada dua macam Yang pertama suci dari haib dan nifas Yang kedua niat Kenapa kita harus niat? Iya Karena puasa itu kan ibadah Maka tidak sah kalau puasa itu tidak disertai dengan niat Inama amaluwi niat Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya Nah, kemudian syarat wajib berpuasa Yang pertama harus beragama Islam Karena di agama kita Menganjurkan kita untuk berpuasa Dan puasa Ramadan itu hukumnya wajib Kemudian balik dan berakal Sudah dewasa dan juga bisa berpikir Bisa mengerti tentang bagaimana cara menahan Kalau masih dibawa umur Masih kecil Boleh tidak berpuasa Tapi kalau sudah besar Sudah balik Harus berpuasa Karena hukumnya wajib Kemudian sehat dan mampu Serta tidak sedang dalam perjalanan jauh Kalau misalnya kita dalam perjalanan jauh Kita boleh membatalkan puasa Tidak akan tetapi harus diganti Nah, diganti setelah bulan Ramadan itu selesai Di hari lain kita mengganti puasa kita tersebut Kemudian suci dari haid Dan juga nifas Jadi untuk kaum hawa atau kaum perempuan Yang masih haid Atau ibu yang habis melahirkan masih nifas Tidak diberkulakan puasa terlebih dahulu Akan tetapi nanti harus menggantinya Nah, itu tadi penjelasan dari Ustada Ima Jika anak-anak ada yang mau ditanyakan Atau ada yang belum paham Langsung boleh tanya ke Ustada Ima melalui WhatsApp Oke anak-anak, semangat belajar Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya Dan don't forget to pray on time Don't forget to read Al-Quran Sekian dari Ustada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh